oke, kayak soal kan muntah-muntah jangan lompokin deh kalian enggak ngomongkanya, sini sini lu buka dulu sini lu buka dulu eh, yang sini eh, kembali sini lu ngomong sini ya ga kerenin aja ya, udah gue mau lu ngomong enggak, ga kerenin aja lu ngomong aja, kerenin aja lu enggak tau keren, toko-keren eh, eh, kasih keren aja eh, bisa lu ngomong ras banget loh, lu ngomong aja kan lu pernah ngomong di awal-awal dulu, cepet cepet, cepet oke guys cepet deh kok banteng aja, selamat ya bunda ya, cepet, cepet udah langsung aja cepet deh, ulang ulang oke, satu, dua, tiga oke, selamat datang kembali oke, kali ini guys kita mau review pitbull blue nose guys, ini kualitasnya mantep banget kita review satu, oke ambil satu satu bebas, iya oi, buka nah, taruh sini nah, ini betina paling kecil ini guys paling kecil, paling bungsul ya ini ini, isinya belum dua minggu ya guys belum dua minggu eh, belum dua bulan sorry guys, sorry, sorry belum dua bulan maksudnya tuh tuh, ini mantep banget kan guys tuh, wow, wow, wow kalian di foto deh bisa kan langsung foto kita oke, ganti ini betina terus nah, ini jantan nah, ini jantan ini jantan, ini jantan gede banget guys jantan gede banget di foto sekalian, di foto foto-foto nah, ini mau dikirim ke, ini nanti mana? ke timika gede banget guys, tuh kalian bisa lihat juga guys, gede banget parah si gede nya nih disitu wow, wow, wow kakinya juga gede banget tuh tuh wow, woi jatuh, jatuh, jatuh woi, woi jatuh beneran kan aduh ini, terlalu gede nih guys, tuh foto deh jantan ini guys, mau dikirim ke timika mantep banget kan wow oke sabar, sabar, sabar nah ini jantan ini jantan juga nih tapi ini kepalanya woi, mantep banget ini tapi sayangnya guys ini udah laku guys ya ini udah di udah laku terjual kemarin di harga Rp15.000 ini woi foto-foto foto-foto udah woi ini ini lincah guys ya yang tuh tips wow wow oke kita masukin nah ini 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 betina juga nih ini ini kita jual di harga Rp7.000.000an aja tuh luness ya guys ya fotonya detik oke oke mantap kan semuanya lincah guys ya tuh tuh lincah guys ya wew kemana lincah 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 oke masih ada berapa wow ini betina nih betina tapi gede banget nih mantap banget mukanya tuh ini 10 juta guys betina 10 juta ini betina rasa jantan ini gede banget ini karakternya mantep banget ya tuh ukurnya kipik kipik guys nih kalau kalian belum lihat dia lari tuh wow mantap kan udah foto tadi dek udah nah ini dia nih kita ini betina yang terakhir tuh mantep kan usianya sudah vaksin satu kali usianya sekarang 57 hari dan dia juga lincah guys ada masalah guys ya oke kita masukin ke mamanya lagi ini mamanya guys masukin ya ini mamanya mamanya blue nose ya blue nose red red apa? blutan blutan tuh sekarang aku mau tunjukin kalian nih ada kakeknya jadi ini adalah cucunya capo guys ada capo ada baby juga oke nah guys paling itu aja guys buat video pada pagi hari ini jadi buat kalian yang pengen adopsi Bruno speedbull masih ada betina jantannya sudah habis udah sold semua sisi yang betina aja tapi buat kalian pemula sebenarnya kalau betina itu lebih gampang diatur lebih gampang diurus daripada jantan kecuali tapi kalau kalian sudah punya pengalaman dalam memelihara anjing kalian boleh ambil yang jantan tapi kalau masih komple sih saya saranin sih mendingan ambil betina karena lebih gampang diatur karena dia nggak terlalu dominan gitu terus apalagi dan usia sekarang itu usia 20 itu usia yang paling pas untuk mengadopsi seekor anjing guys supaya bondingnya itu dapat contohnya ya Floki musuh itu adopsi mereka itu dari umur dua bulan makanya sekarang dia sama mereka mereka sama saya itu bener-bener nurut banget bonding kemana-mana ngikut gitu kalau kalian adopsi anjing di atas umur lima bulan atau di atas umur empat bulan itu memang bisa nurut tapi nggak senu masih bonding tapi nggak sebonding kalau kita biara anjing itu dari masih masih kecil sekali karena kalau masih kecil itu bener-bener pikirannya itu masih kosong kalau di atas umur lima bulan nih pikirannya udah ada isi gitu dibanding gimana ya kalau kita mengadopsi anak dari anak itu belum tahu Bapak ibunya nah pas kita PR dari kecil mereka pasti taunya ya kita ini bapak ibunya tapi kalau kita adopsi mereka dimana mereka sudah tahu Bapak ibunya pasti perasaan mereka kayak gitu kayak gimana sih ya kurang aja gitu ya karena mereka tahu bahwa kita itu bukan orang tua asli dari mereka ya enggak sih bener gak sih kalau gue salah ya kalau kalian koreksi aja ini menurut pandangan gue aja gitu Oke paling itu aja thank you jangan lupa like komen subscribe vlogkin deh kalian anjing pelang sedap cinta-cinta nah guys sorry masih ada juga anaknya Floki nah anaknya Floki sisa betina tentunya tinggal eh betina sisa betina tinggal berat tiga ekor kalian tuh ya kalau mau adopsi punyar penting kan kalian ganti uang makanan aja buat anaknya si Floki yang penting kalian dapat baik-baik Oke jangan klik like komen subscribe vlogkin deh kalian anjing pelang sedap cinta tanpa secara